Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ahmad Aritin dari kelas DP 4402A dengan nim 160-220-4037. Di video kali ini saya akan mempresentasikan hasil dari perancangan produk proposal PKMKC saya dan rekan saya, yaitu Muhammad Fadan Al-Fatah. Pada proposal PKMKC yang telah kami buat, kami merancang sebuah produk yaitu dia peranti jamur lamah lingkungan. Mengapa kami membuat itu? Tentunya kami membuat itu karena ada permasalahan yang terjadi. Permasalahan ini berawal dari dimana hampir seluruh orang tua sering menggunakan popok berbahan plastik sehari pakai karena mereka rasa itu sangat efektif dan efisien terhadap bayi mereka. Akan tetapi mereka tidak sadar bahwa popok berbahan plastik tersebut sangat berbahaya terhadap lingkungan dan juga terhadap bayi mereka. Karena popok plastik ini berbahan superabsorbed polimer atau SAP. Bahan SAP ini sangat berbahaya karena susah untuk diuraikan dan juga bisa berubah menjadi hidrojel. Yang tentunya reaksi tersebut akan sangat berbahaya terhadap kulit bayi. Oleh karena itu kami menciptakan atau kami memiliki solusi dari penggunaan popok bayi tersebut. Apa itu? Ya, yaitu kami menciptakan dia peranti jamur ramah lingkungan. Dengan tentunya bahan yang dimodifikasi untuk ramah lingkungan. Selanjutnya yaitu pengenalan dan tujuan produk. Beberapa bahan-bahan yang dimodifikasi yaitu bioplastik komposit dari patikulit singkong dan juga dari selulosa kelapa. Bahan ini dapat menjadi pengganti SAP agar dapat lebih mudah diurai dan tentunya mencegah pencamaran lingkungan. Lalu ada beberapa bahan lain seperti bahan penyerap juga terbuat dari selulosa sabut kelapa yang diekstrak dengan daun lidah buaya. Dengan menggabungkan ekstrak dan lidah buaya dapat menciptakan bahan penyerap anti jamur dan dapat nyaman ketika digunakan oleh bayi. Lalu bahan terakhir yang digunakan yaitu non-woven organik yang terbuat dari kapas dan benang lateks. Bahan ini bertujuan sebagai pelapis diapers yang memiliki kelembutan dan elastisitas yang tinggi serta dapat menjadi penyaring bakteri. Oleh karena itu, bahan ini dapat membuat bayi nyaman serta aman dari penyakit kulit dan tentunya ramah lingkungan. Nah, sekarang saya akan menjelaskan lebih rinci terkait alatan bahan yang digunakan pada program perancangan ini. Yang pertama yaitu kulit singkong. Kulit singkong ini berfungsi sebagai sumber pati dalam pembuatan bioplastik komposit. Bioplastik komposit berfungsi sebagai penahan sekaligus bersifat antibocor pada diaper organik. Yang kedua yaitu ada gliserol. Gliserol ini merupakan sebagai pemelastis pada pembuatan bioplastik komposit untuk meningkatkan fleksibilitas dan elastisitas. Yang ketiga yaitu ada sabut kelapa. Sabut kelapa ini berfungsi sebagai sumber selulosa dalam pembuatan biopolimer absorb. Yang keempat ada kapas. Kapas ini berfungsi sebagai pengisi tambahan bahan penyerap. Yang kelima yaitu ada daun lidah buaya. Daun lidah buaya ini berfungsi sebagai pengisi tambahan bahan penyerap yang merupakan anti jamur. Yang keenam ada nonovan organik. Nonovan organik ini merupakan pelapis bagian luar dan dalam diaper yang lembut dan bersifat biodegradable. Yang ketujuh yaitu ada benang latex. Benang latex ini berfungsi sebagai benang elastis dari bahan karit alam yang ramah lingkungan. Yang terakhir yaitu ada natrium hidroksida. Dimana natrium hidroksida ini sebagai proses delegnifikasi sabut kelapa. Dan yang terakhir untuk anggaran biaya dari PMKC kami ini yaitu berjumlah 5.485.000. Yang terdiri dari perlengkapan yang diperlukan yaitu biayanya Rp 890.000. Yang kedua bahan habis pakai yaitu menghabiskan sekitar Rp 3.020.000. Yang ketiga ada perjalanan atau transportasi menghabiskan Rp 600.000. Dan yang untuk bahan lain-lainnya atau perlengkapan lain-lainnya yaitu menghabiskan Rp 975.000. Mungkin saya cukupkan sampai disini video presentasi saya terkait produk perancangan PKM KC ini. Mohon maaf apabila masih banyak kesalahan kata yang saya sebutkan. Dan jangan lupa komen terbaik dan semenarik mungkin di bawah ini. Makasih, bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.